Sosok Nur yang sempat mengaku menjadi istri kedua dari Kompol D, sempat menjadi perbincangan dalam insiden tabrak lari di Cianjur, Jawa Barat. Nur mengaku telah mendapatkan izin saat hendak masuk iring-iringan mobil polisi. Nur adalah penumpang mobil Audi A6 yang diduga menabrak mahasiswi Universitas Surya Kencana, selfie Amalia Nur Aini hingga tewas beberapa waktu lalu. Namun belakangan pernyataan Nur tersebut diduga bohong. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan, Nur bukanlah istri dari anggota polisi yang ada dalam mobil iring-iringan. Doni menerangkan Nur berani memerintahkan karena merasa mengenal dengan anggota polisi yang ada di rombongan tersebut. Namun dugaan baru terkait Nur bermunculan. Wanita berusia 23 tahun itu diduga merupakan selingkuhan dari anggota polisi yang sempat ia sebut. Sosok yang disebut Nur itu diduga adalah Kompol D, perwira polisi di Polda Metro Jaya. Kompol D diduga memiliki hubungan istimewa dengan Nur yang menumpangi mobilnya itu. Dugaan perselingkuhan ini menjadi trending di Twitter dengan hashtag Kompol D. Namun setelah membuat pernyataan bohong, Nur kini menghilang begitu saja. Kuasa hukum Sugeng, Yudi Cunaide menyebut Nur mendadak hilang setelah kasus tabrak lari selfie terbongkar. Terakhir kali berkomunikasi, Yudi terkejut lantara Nur minta dirinya tidak ikut campur urusan pribadi. Padahal hingga saat ini Yudi merupakan pengacara Nur. Sebelum menghilang, Yudi mengungkapkan bahwa Nur beralasan ingin mengurus keperluan keluarga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!